Selamat siang Bapak Ibu Manifuran semuanya, semangat pagi, selamat bergabung kembali pada acara Livestream Medion. Pada hari ini, Rabu 23 Desember 2020, kita sudah memasuki Livestream Medion ini pada siang hari ini, itu sudah memasuki episode yang ke-24 ya, tanpa kita sadari, sudah 23 episode sebelumnya kita adakan. Bagi Bapak Ibu dan Manifuran sekalian yang mungkin belum menyaksikan episode-episode sebelumnya, silakan bisa disaksikan di igtv.medion.id, semua materi terkait manajemen unggas, manajemen pemeliharaan hewan besar, penyakit, dan juga manajemen kosos, ada semua di sana, silakan Bapak Ibu Manifuran semuanya, yang belum sempat menyaksikan bisa disaksikan kembali di sana, kita ulas kembali dan dipelajari kembali. Program Livestream Medion, kami adakan memang bertujuan untuk agar kami, Medion, dan juga MediFans sekalian tetap bisa saling bertukar informasi, bisa saling memberikan edukasi dengan tujuan agar kita semua tetap mendapatkan tambahan informasi, meskipun kondisi sedang di luar, sedang banyak COVID-19 ya, sampai kita tetap bisa belajar, namun tetap perhatikan bahwa kita harus menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Dan yang satu lagi adalah tetap di rumah saja. Oke, MediFans sekalian, perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan, Sarjana Pertanakan, saya dari aluni dari Fakultas Pertanakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan di PT Medion, saya sebagai listrik aset yang manajer untuk cabang Medion Bandung, Cirebon, dan Subang. Pada kesempatan siang hari ini, bersama kita sudah hadir juga, nanti ada pemateri kita, Mbak Danastri. Halo Mbak Danastri. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang Mbak Danastri, ya terima kasih sudah bersedia bergabung di sini. Nanti Mbak Danastri akan sebagai pemateri pada kesempatan siang hari ini. Mbak Danastri ini alumni dari Fakultas Pertanakan Universitas Pajajaran Dandung, ya Mbak Danastri, ya? Iya, betul. Dan sekarang di Medion, di bagian Technical Education and Consultation. Sehingga terkait materi-materi penyakit, manajemen, nah ini memang hidangnya Mbak Danastri ini. Terutama kemampuan besar ya Mbak Danastri, ya? Iya. Pada kesempatan siang hari ini, kami berdua akan mencoba membahas materi terkait pengumuman kambing dan lomba. Seperti kita ketahui, kebutuhan kambing dan lomba di Indonesia akhir-akhir ini terus meningkat. Kambing dan lomba ini adalah salah satu sumber poten hewani yang sangat banyak dibutuhkan di Indonesia setelah daging kumkas dan daging sapi. Dan potensinya pun terus berkembang, sekarang juga cukup banyak kesadaran masyarakat untuk mengerangkan akikah, kemudian juga untuk hewan kurban, dan juga banyaknya kuliner-kuliner di daerah yang menggunakan daging kambing dan lomba, seperti sate kambing, kemudian ada empal, dan sebagainya. Pada kesempatan siang hari ini, seperti edisi sebelumnya, kita selalu akan, apa namanya, ada dua sesi ya. Sesi pertama adalah materi yang akan disampaikan oleh Mbak Danastri. Nanti sesi kedua kita ada tanya-jawab. Kita akan coba bahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh meditres kalian. Jangan lupa nanti terkait materi yang kita bahas, meditres kalian bisa dikirimkan via email pertanyaan-pertanyaannya ke cs.medion.co.id Dan nanti di akhir last stream kita juga akan ada giveaway terkait pertanyaan terbaik dari rekan-rekan meditres semuanya. Dan juga nanti jika memang pertanyaan-pertanyaan meditres ada beberapa yang belum bisa berhasil kami jawab, akan coba kami jawab via email. Begitu ya Mbak Danastri ya? Ya, begitu. Oke, mungkin untuk menikah waktu kepada Mbak Danastri bisa langsung disampaikan materinya. Silahkan Mbak Danastri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Adit, atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang meditres semuanya. Salam sedia terakhir bagi kita semua. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengangkat materi mengenai khususnya hewan besar. Di sini ada manajemen penggemukan terkait domba dan kambing. Nah, mungkin Medifren semuanya sudah kenal untuk ternak domba dan kambing. Di sini banyak juga Medifren dan orang-orang sering makan daging domba atau misalnya daging kambing atau misalnya dikorbankan di Hari Raya Idul Adha. Nah, di sini untuk populasi domba dan kambing sendiri di Indonesia tidak kalah banyaknya dengan sapi potong. Karena dia juga sebagai penyuplai sumber protein untuk manusia. Nah, populasinya sendiri untuk dari 2019, di sini dia mengalami peningkatan 2,5% pertahunnya. Nah, artinya apa? Berarti misalkan Medifren semuanya ingin mempunyai ide untuk bisnis pertanakan domba dan kambing ini, khususnya untuk penggemukan, ini sangat menjanjikan dan peluangnya masih besar Medifren. Nah, di sini karena populasinya yang meningkat, berarti kan ada permintaan pasar daging domba dan kambing yang cukup tinggi. Sehingga di sini untuk usaha penggemukannya pun, dia peluangnya sangat bergus gitu. Nah, setelah itu juga dari 6 tahun terakhir ini, sentra penjualan domba dan kambing ini cukup banyak. Banyaknya di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga banyak di daerah Sumatera. Nah, ini bisa merambah lagi ke daerah lainnya, seperti Sulawesi atau misalnya bagian timur, ini bisa menyebarkan dari penggemukan domba dan kambing ini. Nah, keistimewaannya apa sih dari penggemukan domba dan kambing ini? Jadi, dia di sini selain masa pemeliharaannya yang cukup sebentar, sekitar 3-4 bulan, lalu juga dia modalnya sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan sapi ya, penggemukan sapi, terus dia juga adaptasi terhadap lingkungan dan pakannya juga bagus untuk domba dan kambing, sehingga dia potensi untuk penggemukannya juga bagus di kita gitu. Nah, setelah itu, maka dari itu karena potensinya yang bagus, berarti kan kita harus fokus pada produktivitasnya yang harus ditingkatkan. Dari gimana sih caranya mendapatkan domba dan ternak domba dan kambing yang gemuk dan sehat untuk dijual lagi gitu. Berarti harus ditunjang dengan praktek manajemen yang baik pula. Praktek manajemen yang baik itu seperti apa? Nah, nanti materi kali ini saya akan mencoba mengangkat penjelasan mengenai beberapa jenis domba dan kambing yang biasa di ternakan di Indonesia, lalu pemilihan bakalannya seperti apa yang bagus dan tipsnya, lalu perkandangannya misalnya Medifren baru membuka kandang baru domba dan kambing itu yang baik itu seperti apa, manajemen pakannya ini juga penting karena 70-80 persen pakan itu mendukung dari produktivitas ternak. Nah, selain itu juga ada manajemen pemeliharaan dan biosekurity ini sudah pasti ya, jadi treatment apa yang harus diberikan pada domba dan kambing untuk menjaga kenyamanan dia dan kesehatannya, lalu ada manajemen kesehatan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis domba dan kambing. Jadi, di sini ada beberapa, saya memilih beberapa jenis domba dan kambing yang unggul, yang sudah banyak dijual di kalangan peternak, itu biasa dicari di Idul Adha atau misalnya dikorbankan atau diakikahkan. Nah, yang pertama kita ada domba garut atau disebutnya periangan, jadi sudah pasti dia asalnya memang persilangan dari yang dilakukan di daerah garut, jadi memang munculnya banyak di daerah garut, karena sudah meluas, merebak di Jawa Barat juga, jadi sering disebut juga banyaknya domba periangan. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah Indonesia juga sudah banyak menggunakan domba garut ini, karena dia posturnya yang tegak, dagingnya juga yang posturnya banyak, dagingnya banyak, terbagi juga dalam beberapa kelas, jadi di sini dia masuknya kelas A dan kelas B, itu banyak yang diunggulkan untuk penggemukan gitu. Nah, dia biasanya ada yang kombinasi warnanya bulunya hitam atau putih, atau kombinasi hitam dan putih. Nah, bisa kita lihat di sini dari persentase karkasnya juga dia cukup tinggi, sekitar 30-45%. Nah, selanjutnya ada domba ekor gemuk. Domba ekor gemuk ini nanti jadi ada dua, domba ekor gemuk dan ekor tipis. Nah, kalau ekor gemuk ini, ini sudah banyak diternakan di daerah Jawa Timur dan bagian daerah Timur, kayak NTB, Lombok, Maduran, kayak gitu. Nah, dia sudah pasti dari namanya, dia memiliki ekor yang gemuk, karena ada penumpukan perlembakan di sini. Posturnya juga cukup besar, sama dengan domba garut, berat badannya bisa mencapai 45-50 kg. Nah, presentasi karkasnya juga dia cukup tinggi dengan kurang lebih 57%. Nah, kalau ekor gemuk ini memang dia ketahanan tubuhnya untuk daerah iklim yang kering, seperti daerah Jawa Timur, kan itu memang cuacanya cukup kering dan panas gitu. Nah, dia adaptasinya bagus di daerah seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada domba merino. Domba merino ini mungkin Medifren ada yang pernah lihat, dia terkenalnya dengan bulunya yang cukup tebal, jadi dia sebenarnya kalau di daerah asalnya di luar negeri itu domba merino penghasil wal. Tapi di Indonesia ini bisa diternakan juga untuk penggembukan, karena berat badannya yang cukup besar, dan presentasi karkasnya juga hampir 50%. Nah, selain itu juga karena dia, apa, bulunya yang tebal, biasanya dia cukup kuat di daerah, karena subtropis, kalau di luar negeri kan daerah dingin. Nah, kalau misalnya di Indonesia, ini banyaknya di daerah betaran tinggi, seperti misalnya Jawa Tengah, ke Wonosobo, atau misalnya ke Banjarnegara, gitu. Jadi daerah yang wilayahnya dingin. Biasanya kalau di daerah Jawa Tengah itu disebutnya domba dombos, jadi ada namanya sendiri, gitu. Selanjutnya ini ada domba ekor tipis, ini tadi karena ekor lumuk, ini ada ekor tipis, nah ini lebih banyaknya di daerah Jawa Barat sama Jawa Tengah. Jadi walaupun dia, posturnya tidak terlalu besar, tapi presentasi karkasnya juga cukup banyak, karena biasanya dia banyak juga dilihat di Iduadha, dia banyak juga dikarenakan, gitu. Jadi banyak peminatnya juga, karena kan kalau di Iduadha itu, konsumen itu melihatnya berdasarkan kelas dan biaya, harga, gitu. Jadi misalnya dia memenuhi harga yang rendah, tapi dia dagingnya juga banyak, nah yang bisa pilih dengan domba ekor tipis, gitu. Nah, selanjutnya tadi ada domba, domba lainnya juga banyak, nah sekarang kita masuknya ke kambing. Nah, bedanya kalau misalnya domba tadi kan, ciri khasnya dia bulunya banyak, dan keriting, gitu. Nah, kalau kambing ini, cenderung bulunya itu tipis dan lurus, jadi bisa sekilas penampilannya dibedainnya di situ, ya. Nah, kalau misalnya kambing, salah satunya ini kambing gibas yang terkenal, memang dia perawakannya mirip dengan domba, dan jenisnya juga ada dua, ada gibas yang ekor pendek, dan ekor gemuk, dan ekor tipis. Nah, dia adaptasinya juga bagus di perubahan iklim, bobot badannya mencapai 45 kg, dan persentase takasnya hampir mencapai 50%. Nah, selanjutnya untuk kambing boer. Nah, kambing bur, maaf. Kambing bur. Kambing bur ini, dia termasuk kambing pedaging yang diunggulkan, karena dari bobot badannya yang tinggi, dan persentase takasnya yang cukup tinggi, di kalangan kambing, ya. Di kalangan jenis kambing. Nah, ini warna dasarnya dia berbulu putih, dengan kepalanya yang berbulu coklat. Nah, selanjutnya, ini mungkin editor-in juga sering melihat, kambing kacang dan kambing kosta. Ini banyak dijual di daerah sekitaran Banten dan Jabodetabek. Ini banyak yang mencari, dan di Jawa Timur juga banyak. Kalau kambing kacang ini memang posturnya kecil, warnanya ada coklatnya, ada hitamnya, ada kombinasi. Nah, dia, bobot badannya itu bisa sekitar 30 kg, dan persentase takasnya dia 40-50%. Nah, selanjutnya, kambing kosta ini juga terkenal di daerah Banten dan Jabodetabek. Untuk bentuk tubuhnya juga sedang, burunya halus, dengan perpaduan juga warna coklat dan hitam, dan persentase takasnya dia bisa mencapai 40-50%. Jadi, dari beberapa jenis domba dan kambing yang sudah saya jelaskan, sebenarnya ada medifren semua bisa mendapatkan bibit-bibit tersebut. Jadi, udah bibit unggulan, karena di balai-balai penelitian, itu sudah menyiapkan menjual beberapa bibit yang memang sudah persilangan. Misalnya persilangannya yang bagus dari lokal dan impor. Jadi, sudah bisa mendapatkan bakalan yang unggul. Nah, dari jenis-jenis domba itu, bagaimana caranya kita bisa memilih bakalan yang baik? Nah, kita tahu bahwa bakalan itu ternak yang sudah memenuhi syarat umur untuk digemukan gitu ya, dari dia lepas api. Nah, ini ada beberapa syarat bakalan yang baik untuk domba dan kambing, dilihat dari segi umur. Kalau misalnya domba dan kambing, itu bisa dimulai penggemukannya dari mulai 4 bulan hingga 10 bulan. Jadi, tergantung dia medifren semua tujuannya mau kemana. Misalkan digemukannya untuk penjualan kuliner seperti sate kambing gitu, nah itu dari umur 4 bulan ini bisa mulai digemukan. Jadi, sekitar 3-4 bulan digemukan, itu sudah bisa dipotong. Nah, sedangkan ini yang di atas sekitar 10 bulan, nah ini biasanya medifren untuk bakalan yang persiapan idul adha. Karena kan kalau misalnya persyaratan dari idul adha dikorbankan itu, itu sekitar 1 tahun ya umurnya. Jadi, si giginya itu memang sudah tanggal atau poel gitu. Jadi, sudah berubah gigi seri menjadi gigi permanen. Nah, itu jadi tergantung dari tujuan kemana pengemukan itu. Nah, selanjutnya jenis kelamin sudah pasti kalau misalnya pengemukan itu jantan atau jantan yang lebih baik lagi kalau misalnya jantan yang sudah dikastrasi. Jadi, kastrasi ini dia tindakan untuk merubah sistem reproduksinya. Jadi, menghilangkan fungsi kerja si reproduksinya untuk biar si metabolisme, si domba dan kambingnya itu lebih digunakan kepertumbuhan daging. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah lihat memilih bakalan, bisa dilihat dari segi kesehatannya dan kondisi fisiknya. Dari kesehatannya sudah pasti bakalan itu harus sehat, postur tubuhnya bagus, kulitnya juga bagus, bersih, dan matanya bersinar. Sudah pasti kalau misalnya pengemukan itu naksumakannya baik. Jadi, sebenarnya fisiknya tidak apa-apa kalau misalnya domba dan kambing itu terlihat agak kurus asalkan dia sehat dan naksumakannya terlihat bagus. Dan juga bulunya tidak kusam atau misalnya rontok dan juga tidak pincang atau kecat. Dan sudah pasti tadi karena jenis-jenisnya, bangsanya yang sudah unggul, dipastikan dia mudah beradaptasi dan dari keturunan yang bagus pula. Nah, kalau ini, tadi kita bisa lihat kalau misalnya mau menentukan umur kambing dan domba, misalnya dilihat dia sudah umur satu tahun apa belum, nggak bisa dilihat dari gigi, pergantian gigi serinya. Jadi, dari delapan, ada delapan gigi serinya, ini nanti pada saat umur satu tahun akan berganti, gigi susunya itu berganti menjadi gigi permanen. Nah, itu tandanya dia sudah masuk umur satu tahun. Setelah itu kalau misalnya sudah berganti semua, dia berarti sudah masuk di atas empat tahun. Nah, ini ya, bisa kelihatan kalau misalnya bakalan yang berumur satu tahun, ini giginya sudah berganti menjadi gigi sementara, gigi permanen. Nah, setelah kita bisa memilih bakalan, sudah dapat nih bakalannya. Nah, berarti misalnya Medifren baru mau akan membangun perkandangan, perkandangan yang baik itu seperti apa? Nah, kita lihat dulu dari perencanaan penyediaan kandangan. Yang harus kita perhatikan yaitu adanya syarat mendirikan kandang. Syaratnya apa? Yang pertama, yang harus kita perhatikan terpisah dari pemukiman. Sudah pasti permukiman warga, karena yang kita tahu kan, kalau misalnya bau VSS atau misalnya bau kotoran limbah dari perkandangan itu bisa mengganggu dari lingkungan. Jadi, bau lingkungan sirkulasi udara dan lingkungan di sekitar kandang. Jadi, makanya kandang itu harus sebisa mungkin terpisah dari pemukiman warga, minimal sekitar 10 meter jaraknya gitu. Pokoknya si baunya itu sudah tidak tercium dari pemukiman warga. Atau misalnya alternatifnya tidak bisa terlalu jauh 10 meter, bisa juga diakalin dengan pembuatan dinding ya. Jadi, di area kandangnya bisa digunakan dinding kebatas biar si surut aliran udaranya tidak langsung mengenai pemukiman warga gitu. Dinding tagarnya itu bisa sekitar 3 meter tingginya untuk menghalau bau kandang tersebut. Selain itu, kandang itu juga harus mudah dijangkau dengan sarana transportasi. Sarana transportasi yang penting dalam proses pemeliharaan seperti nanti pengiriman bekalan, pengiriman pekan, terus juga nanti untuk pemasarannya, pengirimannya ke rumah potong hewan. Nah, itu harus strategis dan juga mudah dijangkau gitu ya. Selanjutnya juga harus dekat dengan sumber sarana produksi dan tempat pemasaran yang tadi. Jadi, sumber sarana produksi itu seperti penyuplian pakan atau misalnya sumber air atau sumber hijauan itu harus dekat dengan area kandang. Nah, setelah sudah tahu persyaratan dari mendirikan kandang, berarti kita bisa mulai merancang dari kebuatan kandangnya. Nah, sebagai informasi, kalau misalnya kandang domba dan kambing ini, ada dua jenis modelnya, ada yang kandang panggung, atau ada kolong-kolongnya, ada yang beralaskan tanah biasa gitu. Nah, kalau yang model kandang panggung ini, sudah banyak kandang modern, peternak modern yang sudah menggunakan kandang ini, dan hasilnya juga bagus gitu. Karena apa? Keunggulannya itu dia lantainya mudah dibersihkan, jadi dia gampang kering, nggak mudah becek, lalu, jadi makanya kalau misalnya kandangnya bersih, berarti nanti kesehatannya terjaga, tidak ada mudah bibit penyakit hingga di kandang, dan produktivitasnya nanti akan lebih optimal gitu. Namun kekurangannya memang harus mengocek biaya yang cukup besar untuk membangun kandang ini, dan juga harus diperhatikan dari konstruksi kandangnya, jadi harus kuat, nggak boleh, maksudnya nggak boleh mudah rapuh, dan tidak mudah hancur gitu, karena kan ini menanggung beban si domba dan panggungnya gitu. Nah, biasanya untuk kandang kolong ini, tingginya, jadi tinggi dari lantai alasnya itu, ke alas panggungnya itu, bisa sekitar 50 cm, atau sekitar 2 meter ya, maksimalnya. Nah, selanjutnya nanti tinggi kandangnya itu sekitar 2 meter, dan atapnya juga bisa 2 meter gitu, misalkan. Nah, nanti di bawah kolongnya itu bisa dibuat disebutnya plesteran. Jadi, pada saat preses jatuh, jadikan nanti si lantai panggungnya ini akan ada celah, celah bolong-bolong untuk menjatuhkan si preses atau kotorannya domba dan handi ini. Nanti akan jatuh, dan dia alasnya itu dibuat miring, agar dia tidak menumpuk di sini, menumpuk di bawah, jadi dia bisa langsung turun ke saluran pembuangan gitu. Ini juga bisa ditetapkan pada misalnya urin, air kencing domba dan kambing, ini tidak tergenang di sini, jadi lebih baik dibuat miring. Nah, ini contoh lainnya untuk kandang lantai tanah. Kandang lantai tanah ini memang banyak untuk di pedesaan, biasanya dia populasinya memang tidak terlalu banyak, jadi ada beberapa peternak yang masih menggunakan lantai tanah ini karena dia sistem usahanya masih yang cukup sekedar memelihara gitu, tidak terpatok penjualan yang cepat gitu. Jadi makanya si kandang itu biasanya masih dekat dengan halaman belakang rumah, biasanya kayak gitu. Nah, populasinya karena dia luasan gini, jadi spesinya memang lebih banyak. Untuk biaya, memang keunggulannya dia lebih murah, cuman berarti peternak medifren semuanya juga harus memperhatikan dari segi pembersihannya, karena walaupun di alasi tanah mungkin bisa di alasi dengan jerami atau misalnya alasi jauhan gitu ya, tapi kan tetap harus diperhatikan, tidak boleh cepat basah dan juga menumpuk fesis di alasnya. Nah, tadi misalnya si jeraminya sudah terlihat becek atau misalnya sudah banyak menumpuk fesis atau kotoran, berarti harus cepat segera diganti. Nah, kalau dari model tipe kandangnya, dari panggung sama yang tadi tanah, itu bisa dibedain lagi menjadi dua. Ada yang individu, ada yang atau baterai, ada yang nanti kelompok. Nah, kalau yang individu ini, jadi dia berupa sekat, pemisahan, sebenarnya ada yang bisa berisi satu, ada yang bisa berisi dua, tergantung dari konstruksinya ya. Nah, banyak juga peternak penghubungan itu yang menggunakan sistem ini, karena dia pikir akan lebih efisien untuk pemberian pakannya, pembersihannya, dan juga dari pengontrolan evaluasi pencapatan masing-masing ternaknya. Jadi, makanya di sini sudah banyak yang unggul dengan kandang individu dan kandang panggung seperti ini. Nah, selanjutnya ini kandang kelompok. Kandang kelompok itu sudah pasti lebih dari satu ekor ternak. Nah, ini banyak biasanya digunakan di kandang pembibitan juga banyak, jadi yang mencampurkan, unggukan dengan anaknya misalnya yang masih menyapih kayak gitu. Nah, memang gerakannya juga lebih bebas, dan nanti ada tujuannya itu kandang kelompok untuk mengelompokkan sesuai umur atau dengan bobot badannya, misalkan seperti itu. Nah, selain dari jenisnya, berarti kita harus melihat dari konstruksi kandangnya. Jadi, ada tiga komponen yang penting, yaitu dari atap, dinding, dan juga lantai. Nah, kalau misalnya atap, kita bisa memilih bahan yang tidak mudah menyerap menyalurkan panas ke dalam kandang, seperti misalnya genteng tanah seperti ini, atau misalnya asbest. Kalau bisa dihindari yang bahan seperti seng, besi, karena itu bisa menghantarkan panas matahari ke kandangnya, nanti akan membuat spresi ternaknya, dan juga kalau misalnya bahan seng itu mudah berisik. Nah, kalau tingginya tadi itu bisa disesuaikan, misalnya dari kandang ke atasnya ini, sekitar 2 sampai 3 meter, dengan kemiringan 45 derajat. Nah, untuk dinding, kalau bentuk dinding dombal dan kambing ini, sebenarnya bahannya bisa menggunakan kayu atau bambu. Dibuat, tadi tingginya bisa sekitar 2 meter, dengan dibuat celah ya. Dibuat celah ini tujuannya untuk mengalirkan sirkulasi udara, biar lebih bagus di kandangnya. Selanjutnya, untuk lantai. Nah, lantai ini, kalau misalnya yang kita tahu kan biasanya sudah bisa menggunakan kayu, bambu, atau tanah biasa. Nah, kalau yang sekarang, yang zaman modern, ini sudah banyak peternak yang menggunakan slat. Slat itu jadi alas plastik, yang bisa digunakan untuk sebagai alas kandang, biasanya kandang panggung, itu sudah banyak menggunakan slat, dengan dia sudah bercelah sekitar 2 cm. Di Medion sendiri juga punya ada produknya slat alas Medion. Ini memang sudah banyak juga digunakan di farm domba dan kambing. Nah, fungsinya apa? Untuk mengganti slat kayu di kandang panggung atau sebagai alas lantai kandang ya. Nah, keunggulannya dari slat alas Medion ini sudah pasti dia mudah dibesihkan, karena dia terbuat dari plastik. Jadi, lebihnya higienis dan kotorannya tidak mudah menempel pada slat. Nah, selain itu juga konstruksinya kokoh, jadi nanti pemasangannya juga mudah. Ada alat-alat lusun yang untuk memasangnya supaya lebih kuat. Instalasinya juga bongkar pasangnya, dia mudah dan sederhana. Dan sudah pasti kalau misalnya plastik, dia akan lebih tahan lama dan awet dibandingkan kayu atau misalnya bambu. Saya ada video. Ini salah satu videonya dari peternak Medion. Nah, jadi sudah ada beberapa peternak kami yang menggunakan slat untuk sebagai alas di kandangnya. Nah, ini juga kalau tadi domba, ini kambing, ini untuk yang kandang kelompok ya. Sudah banyak digunakan. Tuh, ini yang kandang panggung untuk khusus kandang kambing. Ini sudah menggunakan slat. dan terlihatnya lebih rapih dan lebih higienis dibandingkan dengan kayu dan bambu. Kalau yang tadi, kebanyakan di daerah Jawa Tengah. Nah, ini saya dapatkan dari peternak kita di daerah Serang. Nah, ini juga untuk kandang domba. Jadi, terlihat lebih bersih ya, Mediflant. Jadi, tadi sekilas saya berikan gambaran sudah banyak yang menggunakan slat alas Medion ini ya, Mediflant. Nah, selanjutnya, selain itu juga kita harus memperhatikan dari pembuatan tempat pakan dan tempat minum. Yang sudah pasti, tempat pakannya harus mudah dijangkau. Dia bersifatnya stabil atau permanen. Jadi, tidak mudah tumpah, bocor. Jadi, tidak mudah digerakkan oleh sifat nap tersebut. Dan mampu menampung jumlah pakan sesuai kebutuhannya. Dan selain itu juga, dan ukurannya ini untuk sekitar umur-umur penggemukan ini ukurannya bisa sekitar 30-35 cm per ekornya. Nah, kalau untuk tempat minum, ini kalau yang sederhananya bisa menggunakan ember atau misalnya drum atau bisa juga sudah menggunakan pipa paralon atau misalnya nipel. Nah, pipa paralon ini yang memang keuntungannya dibanding ember atau drum, dia pengaliran airnya itu pasti lebih terjaga si kebersihannya. Karena kan si domba dan kambingnya itu langsung minum kepipanya. Tidak akan mengkontaminasi air yang keluar gitu. Dibandingkan dengan ember dan drum yang kalau misalnya dia habis makan, terus dia minum, dia bolak-balik ke sini, dia akan ada campuran kontaminasi pakan atau misalnya kotoran dari tubuh si domba dan kambingnya ini. Nah, selain dari kandang juga, kita harus memperhatikan beberapa area yang bisa kita gunakan sebagai fasilitas manajemen pemeliharaan domba dan kambing. Jadi, contohnya, ini ada area karantina atau isolasi. Ini untuk nanti karantina ternak domba dan kambing yang baru datang. Jadi, dipisahkan dulu sebelum memasuki kandang utamanya. Nah, selanjutnya ada tempat umbaran. Ini biasanya kalau ada medifren semua yang masih menggunakan sistem pemeliharaan semi-intensif. Jadi, ada sebagian waktu yang dia harus diumbarkan dilatih, apa namanya, mencari rumput di lapangan gitu. Nah, ini berarti ada lahan untuk disiapkan untuk umbaran. Nah, selanjutnya, ada area penampungan fesis. Jadi, tadi yang dikumpulkan fesis-fesisnya harus dikelompokkan di dalam satu penampungan. Bisa itu nanti mungkin apakah dijual atau misalnya sebagai pupuk gitu atau misalnya diolah kembali bisa sebagai biogas. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya, ada lokasi timbangan. Nah, ini saya dapatkan dari farm di Bandung juga. Jadi, dia sudah menggunakan ada area lokasi timbangan dengan timbangan otomatis ya, medifred. Dan juga harus kalau bisa dilengkapi dengan gudang pakan dan gudang peralatan. Sehingga nanti pakan yang akan diberikan itu kualitasnya masih terjaga dan terkontrol. Sedangkan gudang peralatan itu untuk alat-alat manajemen pemeliharaan. Sekarang kita masuk ke manajemen pakan. Nah, sudah pasti jadi pakan itu memang kebutuhan pokok yang harus diberikan untuk menunjang dari produktivitas daging dan kesehatannya juga pada ternak doba dan kambing. Nah, prinsip dari pemberian pakan sudah pasti harus diberikan sesuai kebutuhannya. Kebutuhan di sini dari segi komposisi lalu frekuensi pemberiannya dan juga nutrisinya. Selanjutnya, kita harus memilih bahan pakan yang berkualitas dan juga harganya pasti terjangkau. Karena kalau misalnya harganya kita berlebih, kita akan tidak akan mendapatkan keuntungan. Jadi, tidak efisien untuk penggunaan biayanya. Sudah pasti untuk bahan pakannya itu mudah diperoleh dan dia potensi dari perolehan si hijauan dan pakannya itu harus dalam jumlah banyak dan tersedia di wilayah medifren setempat. Jadi, jangan mencari yang tidak ada di daerah medifren. Jadi, misalkan di daerahnya banyak limbah jagung atau misalnya kucuk tebu yang kayak gitu itu bisa dimanfaatkan medifren. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan dari teknik pemberiannya yang efisien. Untuk pemberian pakan ini sebenarnya domba dan kambing ini banyak peternak yang sudah menerapkan pemberiannya itu akan ada hijauan dan juga konsentrat. Konsentrat ini akan penguat untuk memberikan kelengkapan nutrisi dibandingkan dengan hijauan. Jadi, biar lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau misalnya domba kambing ini sebenarnya konsentratnya ini bisa diberikan sedikit saja dengan hijauan yang lebih banyak sekitar 75 hijauan atau 25 dan konsentratnya 25. Tapi, dibalik lagi dengan pemeliharaan yang medifren. Kalau misalnya pemeliharaannya memang intensif yang dia tidak hijauannya mungkin tidak terlalu banyak tersedia atau misalnya stoknya tidak terlalu banyak dan juga memang pengen pengumuman yang cepat berarti bisa menggunakan misalkan konsentratnya yang ditinggikan dengan hijauannya mungkin cukup sekitar 30-70 Nah, kalau misalnya memang ada pemberian konsentrat berarti kan harus tetap ada adaptasi karena kan memang dasarnya domba dan kambing ini kan makannya hijauan ya jadi si konsentrat ini karena baru pakan baru jadi harus diberikan bertahap sedikit demi sedikit Nah, bedanya untuk domba dan kambing ini sebenarnya hijauannya domba ini kan dia sifatnya memang merumput jadi dia lebih banyak memilih rumput-rumputan sedangkan kalau misalnya kambing ini dia bisa kombinasi dua antara hijauan dan daun-daunan seperti daun legum seperti itu jadi bisa dikombinasikan Nah, biasanya untuk perpaduannya rumput dan legum bisa 60-40 atau 75 atau 25 Nah, ini diberikannya 2-3 kali sehari hijauan maupun konsentratnya jadi diberikan hijauan dulu terus baru konsentrat seperti itu Nah, kalau hijauan sebenarnya banyak ya jenisnya mau hijauan apapun itu bisa diberikan seperti misalnya dari kategori rumput ada juga daun-daunan atau bisa juga limbah petanian misalkan di daerah medikren banyak limbah jerami padi atau misalnya daun-daun hijauan seperti itu ini bisa diberikan sebagai hijauan Nah, kalau daun lagunya sudah pasti contohnya seperti lam toro atau misalnya gamel Nah, ada juga nih teknologi pengawetan mungkin medikren ada yang sering dengar silase dan hai jadi silase ini kan proses fermentasi untuk mengawetkan si hijauannya agar nanti bisa diberikan kemudian hari gitu Nah, tapi sebelum maupun itu hijauan atau misalnya teknologi pengawetan ini diberikan ke ternak harus ada pelayuan dulu karena hijauan yang mengandung air kadar air yang tinggi ini bisa menyebabkan si ternaknya blot atau kembung atau misalnya dia masih terdapat banyak bibit bukan bibit kayak telur cacing di si ininya tanamannya jadi makanya harus dilayukan dulu diturunkan kadar airnya baru setelah itu bisa dipotong dan diberikan atau misalnya dikolah kembali misalnya mau dijadikan silase atau misalnya hai nah, untuk pemotongannya ini biasa dicacah bisa menggunakan golok atau apa namanya mesin chopper nah, seperti ini mesin chopper potongnya ini sekitar 5-10 cm bisa disimpan dan diolah dan sudah putih kalau bisa disimpan itu harus diperhatikan ya kelembapan dari si gudang pakannya harus diberikan alas agar tidak mudah berjamur dan juga tidak mudah rusak untuk pakannya nah, tadi hijauan sekarang kita ke konsentrat jadi konsentrat itu memang pakan penguat yang diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak nah, konsentrat itu bisa dikombinasikan dari sumber pakan sumber bahan pakannya itu dari untuk memenuhi energi protein dan juga mineralnya dari segi sumber energi ini sudah medifren mungkin banyak yang dengar bisa diberikan bedak atau misalnya gaplek polar nah, ini sebagai sumber energinya sedangkan untuk sumber proteinnya ini bisa menggunakan bungkil kelapa bungkil kedelai nah, itu karena tinggi protein ya medifren nah, selain itu juga sumber mineral ini bisa diberikan premix premix fix suplemen atau misalnya tepung batu dan tepung tulang nah, medion juga punya nih mineral untuk premix jadi bisa meningkatkan sumber mineralnya yang bisa dicampur dalam pakan seperti itu nah, jadi kalau misalnya medifren ingin menyusung konsentrat atau misalnya ransum kita harus memperhatikan beberapa hal ada langkah-langkah yang harus kita lihat seperti pertama kita harus menentukan dulu kebutuhan pakannya berdasarkan bobot di badan jadi berapa sih berapa kilogram yang harus kita berikan hijauan dan konsentrat sesuai dengan bobot badan si domba dan kami kalau misalnya untuk hijauan ini bisa diberikan 10-15% dari bobot badannya sedangkan konsentrat ini sekitar 2% bisa diberikan dari bobot badannya setelah kita tahu kebutuhannya kita bisa cari nih bahan-bahan apa yang udah didapat di daerah medifren misalnya sumber hijauannya dia banyaknya rumput-rumputan atau tadi rumput rumput gajah itu bisa diberikan hijauannya misalnya mau nyusun formulasi konsentrat berarti kita nyarinya dari sumber proteinnya apa nih yang di daerah medifren yang banyak dan biayanya juga murah nah selanjutnya kalau misalnya sudah memilih bahannya kita bisa menyusun formulasinya sesuai dengan kebutuhannya nah standar kebutuhan nutrisinya juga kita harus mencari medifren kebutuhannya biasanya ada dari standar NRC atau misalnya dari SNI jadi sudah ada standar nasionalnya berapa sih kebutuhan protein kebutuhan lemak kebutuhan energi yang harus kita penuhi untuk domba dan kambing tersebut sesuai fase atau berat badannya nah setelah itu dari komposisi nutrisi tersebut diformulasikan dan kita masukkan dengan bahan pakan yang disesuaikan dengan bahan pakan yang akan digunakan nah ini contoh dari kebutuhan nutrisi dan komposisi pakan yang bisa diberikan kepada domba dan kambing ini saya dapatkan dari permentan jadi bisa dilihat disesuaikan dengan berat badannya misalnya berat badannya 35 kg berarti bahan kering dari hijauan dan konsentrat yang bisa diberikan sekitar 4 kg 4 persen berat badan nah selanjutnya untuk proteinnya berapa TDN-nya ini sebagai sumber energinya kalsium dan fosfor jadi 4 ini biasanya diperhatikan penting gitu dalam formulasi pakan nah ini nilai nutrisi yang terdapat dalam bahan pakan langsung misalnya konsentrat yang mau dipilih nih dilihat dari hijauan dia potensi proteinnya itu tinggi apa enggak gitu kalau misalnya dia masih kurang dia medifren dapatnya merumput gajah misalnya proteinnya masih kurang atau seratnya masih kurang nah ini bisa ditambahkan di konsentratnya konsentratnya dicari sumber contoh sumber bahan pakan yang tinggi protein seperti bumpil kelapa bumpil kacang tanah nah terus bisa dikombinasikan juga dengan sumber energi seperti misalnya bahan singkong atau jagung gitu ini sebagai sumber karbohidratnya yang medifren nah ini kita bisa lihat di badan penelitian atau misalnya SMI juga sudah banyak bahan pakan mana aja yang bisa memenuhi dari sumber protein atau sumber energi seperti itu nah ini kita ada contoh formulasi formulasi sederhana menggunakan metode trial dan error ini jadi kayak menghitung secara Excel ya jadi kita masukkan dulu bahan pakannya yang tersedia apa nanti di sini akan dimasukkan juga kandungan nutrisi dari bahan pakan tersebut jadi ini ada sumber protein sumber energi dan di sini ada mineralnya nanti ada rumus yang bisa menghitung apakah kandungan nutrisi dalam formulasi ini sudah memenuhi dari standar kebutuhannya jadi kita di sini pakenya formulasi untuk kambing ya untuk nutrisi kambing dan ini kita mengajunya dari National Research Council yang NRC itu pas sudah memenuhi atau belum dan nanti bisa dihitung jumlah komposisi tiap bahan bakunya untuk dicampurkan seperti itu nah selanjutnya masuk ke manajemen pemeliharaan dan biosekurity ini tidak kalah pentingnya karena treatment apa saja yang harus kita lakukan biar si domba dan kambingnya itu nyaman dan juga lingkungan kandangnya bersih dan terhindar dari bibit penyakit nah kalau dari manajemen pemeliharaan kita lihat dulu dari awal kedatangan nih dari awal kedatangan kan sudah pasti si domba dan kambingnya itu menempuh jarak proses perjalanan dari misalnya dari pasar hewan menuju farm itu pasti akan mengalami dampak stres nah stres ini bisa menyebabkan dia daya tahan tubuhnya menurun dia lemah mudah sakit juga nah makanya harus ada treatment penanganan setelah fascia transportasi tersebut jadi pada saat domba dan kambing ini tiba di kandang kita handwing dengan sebaik mungkin dia turun dari mobil lalu masuk ke kandang karantina kandang karantina itu bisa sekitar 1-2 minggu ini akan dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan dilihat diseleksi mana yang dia sakit mana yang dia kondisinya kurang fit setelah itu nanti juga akan pemberian adaptasi pakan misalnya diberikan hijauan terlebih dahulu awal-awal dia kedatangan selama seminggu nanti juga kalau misalnya ada domba dan kambing yang terlihat kelelahan ini bisa diberikan suplemen pada saat baru tiba di kandang nah suplemennya kalau medion ada produk bioselfita namanya jadi dia bisa diberikan untuk ternak domba dan kambing mengatasi gangguan otot misalnya dia kelelahan fascia transportasi dan memperbaiki jaringan otot tersebut nah terus juga bioselfita ini bisa sebagai penambah energi jadi penambah biar dianya tidak menurun gitu daya tahan tubuhnya dan stamina dan juga meningkatkan kondisi dan daya tahan tubuh tersebut nah pemberiannya ini dia injeksi intravena atau intramuskuler bisa diberikan 2-5 mili per injeksinya dan kalau misalnya dia pemberiannya sebanyak 3-4 kali dengan interval 2-5 hari jadi misalkan domba atau kambing itu masih terlihat lelah masih terlihat sakit nah itu bisa diulang kembali dengan jarak 2-5 hari setelah tadi di karantina nanti juga awal pemeliharaan biasanya ada aktivitas penimbangan penimbangan ini juga penting dilakukan baiknya sih minimal 1-1 kali untuk kita bisa mengevaluasi pertumbuhan bobot hariannya itu efisien apa enggak kita bisa mengevaluasi pekan yang sudah diberikan sudah menghasilkan daging yang optimal atau belum gitu nah tapi kalau misalnya tidak memungkinkan biasanya di lapangan juga dilakukan pada saat awal dan akhir pemeliharaan nah itu sudah cukup untuk melihat dia ada kenaikan berat badan dari awal dan akhir itu berapa nanti dibagi dengan lama pemeliharaannya nah kalau untuk penimbangan biasanya di lapangan banyak yang menggunakan timbangan manual gantung atau misalnya timbangan digital yang besar nah ini yang sudah jadi tinggal masuk aja lihat terus si dombanya nanti kelihatan berapa berat badannya keluar atau misalnya tidak secara gantung atau alat digital besar ini kan mungkin kalau misalnya di pasar ingin menaksir berat badan dombadan kami kan enggak mungkin kita misalnya kita gantung atau misalnya membawa alat ini nah untuk lebih praktisnya bisa juga dengan mengukur lingkar dada jadi lingkar dada ini nanti akan dimasukkan ke rumus dan akan dihasilkan perkiraan berat badan yang selisihnya enggak ya sekitar 3% lah sekitar 3% dari berat badan sesungguhnya gitu nah rumusnya nanti kita mengukur lingkar dada dengan meteran pipa meteran atau bisa juga pipa meteran yang khusus untuk berat badan domba dan kambing mungkin ada yang khusus kalau misalnya di sapi ada nanti kita bisa cari yang khusus untuk domba dan kambing seperti itu atau misalnya pipa meteran baju biasa nanti dimasukkan ke dalam rumus nanti akan diketahui perkiraan berat badannya sekitar segini nah nanti setelah tadi sudah masuk ke kandang utama misalkan domba dan kambingnya kita sudah memulai manajemen pemeliharaan nah disini kita bisa menentukan mau pemeliharaannya semi-intensif atau intensif nah kalau ini yang dua ini yang memang masih banyak diperapkan ya di Indonesia kalau yang semi-intensif ini sudah pasti dia kombinasi antara dikandangkan dan dilepaskan di padang pengembalaan jadi dia masih dilepaskan tapi masih bisa dikontrol di kandangnya gitu biasanya kalau yang kayak gini memang si farmnya itu mempunyai lahan untuk pengembalaan yang dia memang hijauannya cukup banyak dan juga dia meneratkan sistem pengembalaan untuk biar terlatih eksersis juga untuk si domba dan kambingnya nah sedangkan ada juga yang intensif kalau intensif ini full semuanya dikandang tanpa ada pengembalaan jadi tanpa ada umbaran jadi pemberiannya kalau misalnya hijauan hijauannya dia peternaknya bisa ngarit sendiri dari daerah yang banyak hijauannya terus nanti langsung diberikan di kandang tersebut selanjutnya untuk sanitasi dan desinfeksi ini sudah masuk ke biosekurity ya Medifren biosekurity ini kan memang suatu tindakan kita untuk mencegah agar tidak banyak tidak berkembangnya bibit penyakit di kandang tersebut mau itu pang ayam pang sapi pang domba kambing ini penting biosekurity agar mencegah bibit penyakit menyebar di kandang dan menyebabkan penyakit kalau yang diperhatikan biosekurity sudah pasti sanitasi dan desinfeksi nah sanitasinya itu berupa pembersihan kandang dan tempat pakan ini harus dilakukan rutin setiap hari jadi kandangnya disiram disikat di kayak misalnya si alas-alasnya ini tuh harus disikat dengan sikat yang mudah gitu sebatas disiram gitu asalkan si VSS-nya itu sudah bersih dari si alasnya pijakannya itu nah terus juga tempat pakan karena pakan yang masih tersisa itu bisa menimbulkan jamur sehingga harus kalau misalnya nggak habis harus cepat dibersihkan nah selain sanitasi juga ada desinfeksi nah desinfeksi ini untuk menuntaskan dari pembersihan tadi jadi kalau misalnya kandangnya sudah tidak ada materi organik yang masih menempel nanti kita komplitkan dengan desinfeksi dengan menggunakan semprotan desinfektan nah ini bisa digunakan seperti medisep atau antisep ini bisa diberikan untuk penyemprotan penyemprotan kandangnya yang kandang masih berisi domba kambing itu bisa disemprotkan selanjutnya dari menjaga segi kesehatannya kita kalau misalnya domba atau kambing banyaknya ya yang mau dikorbankan itu biasanya dimandikan dulu medifred dimandikannya itu memang rutin setiap seminggu minimal sekali lah biasanya itu dibasahi dengan air selang air biasa dimandikan terus digosokkan menggunakan sabun nah tapi kalau bisa kepalanya ini tidak terlalu basah ya jadi kita fokuskan saja kepada bagian belakang lehernya bagian belakang lehernya ini karena dia banyak berkumpul kutu di situ jadi makanya harus digosokkan lebih fokusnya di sini di belakang lehernya seperti itu nanti kalau misalnya sudah digosok sudah dibilas dan bersih nanti bisa dijemur sampai bulunya kering biasanya ini dilakukannya bisa menjelang siang ya medifred pada saat matahari baru naik seperti itu nah kalau misalnya kalau pencukuran bulu kalau pencukuran bulu ini biasanya dilakukan pada ternak bomba karena bulunya itu yang lebat dan juga kadang gimbal jadi makanya harus dicukur rutin sekitar 3-6 bulan sekali nah tujuannya agar bulunya itu tidak gembel atau tidak gimbal dan mudah dibersihkan kalau misalnya cukur ini bisa menggunakan alat khusus bunting atau misalnya ada alat cukur khusus yang untuk ternak nah sebelum dicukur harus dimandikan terlebih dahulu agar si pencukurannya lebih mudah dan dari apa namanya alur pencukurannya ini bisa mulai dari perut depan ke belakang jadi ke arah atas gitu jadi dari bawah ke atas dia mencukurnya dan kalau bisa disisakan 1 cm jangan sampai dia mengenai kulit karena bisa luka nah selanjutnya juga ada potong kuku medifren kalau ini domba dan kambing juga harus diperhatikan dari pemotongan kukunya karena kalau misalnya kuku yang terlalu panjang itu akan membuat domba dan kambing itu kesulitan berjalan dan nanti bisa menjadi sarang bibit penyakit juga di kakinya makanya nanti akan ada penyakit kaki atau misalnya yang kuku dan kaki gitu nah makanya harus dipotong kukunya setiap 3-4 bulan sekali jadi ada pemotongan gunting khusus atau misalnya pisau yang memang sudah tajam nah pemotongannya itu juga nggak sembarangan medifren jadi harus dipotong kuku yang terluarnya jangan sampai mengenai sisyarah atau pembuluh darah di dalamnya jadi memang ada kuku kuku luar yang dia lebih lunak dan lebih mudah untuk dipotong nah disitu yang dipotongnya jangan sampai dia masuk ke pembuluh darahnya karena akan menyebabkan luka nah makanya disisakan tebalnya ada jarak sekitar 1 cm untuk sisa dari pemotongannya tersebut nah selain itu juga misalkan ternak domba dan kambing medifren ini sudah terlanjur terkena penyakit berarti kita harus memperhatikan isolasinya jadi memindahkan ternak yang sakit tersebut di kandang khusus yang jauh dari kandang utama untuk kita lakukan pengobatan jadi juga perawatan agar tidak mudah menular ke ternak yang lainnya gitu nah pengobatan ini nanti akan dipokuskan pemberian obat pemberian vitamin juga pemberian pakan yang optimal nah biasanya kandang isolasi ini kalau bisa individu ya medifren jadi biar kita lebih fokus untuk pengontrolan kesehatan nyambung yang tadi yang misalkan ternak domba dan sakit itu berarti kita masuk ke manajemen kesehatan nah ciri dari ternak domba dan kambing yang sehat atau yang sakit itu bisa kita lihat dari beberapa tandanya seperti kalau domba yang sakit itu sudah pasti dia lemas gemetar terus juga naksumakannya sudah pasti menurun drastis dan minumnya sedikit selain itu juga kita lihat matanya yang cepung dan mengantu dan bisa dilihat juga dari fisik si kotorannya nah biasanya kan kalau kotoran yang normal untuk domba dan kambing itu bentuknya bulat-bulat dan kecil ya jadi terpisah gitu nah sedangkan kalau misalnya dia terlihat sakit nah itu biasanya fesisnya itu dia bulat-bulat tapi yang menumpuk jadi yang tidak terpisah-pisah nah berarti memang ada gangguan dari segi saluran pencernaannya atau misalnya dia terlalu banyak atau bahkan dia sampai diarin berarti kan ada gangguan infeksi pencernaan nah dari pernafasan juga yang terlihat terburu-buru dan tidak teratur berat badannya sudah pasti menyusut karena tadi naksumakannya yang menunggun dan juga kulitnya yang tidak elastis dan biasanya kusam berarti dari segi program kesehatan kita juga harus memperhatikan treatment apa aja yang harus diberikan seperti pemberian tadi kan suplemen pada saat baru tiba di kandang ini bisa diberikan biosel kita nah kalau misalnya dari segi vitamin nah ini ada produk yang bisa diberikan contohnya Vita B-Plex Bolus Extra Flavor ini dari Medion atau juga via injeksi ini ada Adeplex injeksi nah kalau pemberian vitamin itu bisa diberikan minimal 2 bulan sekali untuk menjaga daya tahan tubuh dan selaminanya ya Medion nah kalau misalnya pemberian obat cacing ini juga tidak kalah penting karena untuk mencegah penyakit cacingan yang bisa merugikan peternak juga kan nah pemberian obat cacing ini bisa diberikan berkala dan diulang setiap 10 bulan sekali nah pemberiannya ada produk kayak wongzolka terus namal solka dan juga womectin plus ini via injeksi nah ini obat cacing kita ada womzolka jadi dia bentuknya kaplet spektrumnya luas spektrumnya luas karena membahas ini cacing guli paru, pita, dan hati jadi lengkap ya bisa membahas ini semua hampir semua jenis cacing yang biasa menyerang pada domba dan kambing nah keunggulannya juga dia disini bersifat ofisidal, larvasidal, dan termisidal ini artinya apa? berarti dia bisa membahas ini segala segala fase ya dari fase pertumbuhan si cacingnya itu dari dia berbentuk telur larva dan juga dia berbentuk cacing dewasa ini bisa dibahas dari segi fase mana aja gitu jadi makanya keunggulannya bagus untuk gomzolka ini nah tadi yang sudah saya jelaskan misalkan memang sudah ada terinfeksi penyakit pada domba dan kambing berarti Medifren harus segera menghubungi dokter hewan atau misalnya tenaga medisi tempat yang bisa langsung mendiagnosa penyakit apa yang menyerang domba dan kambing tersebut nanti kalau misalnya diagnosanya tepat itu pengobatannya juga pasti yang diberikan sudah terjamin dan aman nah pada saat pemberian vitaminnya ini kita bisa kalau misalnya ada penyakit efisiensi vitamin juga kita bisa memberikan vitamin yang ini contohnya Vita B-Plex Bolus untuk meningkatkan langsung makan memperbaiki metabolisme dan juga mempercepat kesembuhan misalkan dia tekan penyakit produk kita yang Vita B-Plex Bolus Extra Valor ini ini baru ya jadi dia isinya Extra Valornya itu ada rasa jeruknya medisnya nah yang kita tahu kalau misalnya ruminansia itu memang dia lebih suka pakan atau misalnya makanan yang berbau manis manis dan wangi nah makanya disini kita menggunakan produk yang ada rasa Extra Valor jeruknya seperti itu dari Mediun sebenarnya ada program kesehatan untuk domba maupun kambing jadi disini kita tampilkan produk apa saja yang harus diberikan dari antibiotik terus obat cacing atau vitamin yang bisa diberikan di tiapasenya nah kalau misalnya ini mungkin yang melahir misalnya Medifren ada yang memelihara dari lahir sampai bakalan ya Medifren nah kalau misalnya kita fokuskan disini yang bakalan dan dewasa sampai dia panen ini tadi produknya bisa diberikan biocell vita misalkan Medifren mulai penggembukannya di umur 9 bulan 9 bulan lalu ada obat ada obat ini apa namanya cacing juga ini contohnya kita juga ada nemasoka ini bisa diberikan pada saat mulai awal pemeliharaan 9 bulan nanti diulang kembali 2 sampai 3 bulan selanjutnya yaitu 11 bulan diulang kembali nah vitaminnya ini tadi pada saat 9 bulan awal pemeliharaannya nanti diulang kembali di bulan 11 jadi 2 bulan selanjutnya seperti itu kita juga disini ada dari program sanitasi bisa diberikan formades nah kalau formades ini beda sama yang tadi Mediset desinfeksi kandangnya ini sebelum digunakan jadi si kandangnya belum ada ternak yang masuk karena tidak boleh langsung terkena ternaknya kalau misalnya pada saat pemeliharaan ini bisa menggunakan antisep atau Mediset nah untuk membahas mikutu kita juga ada produk yaitu delatrin ini bisa disemprotkan disemprotkan di apa di ternaknya atau disanya di kandangnya seperti itu nah untuk suplemen kita juga ada beberapa produk vitamin obat cacing supportnya supportnya ini ada obat kembung dan juga kalsinat untuk memenuhi dari kekurangan kalsinat nah selanjutnya juga ada produk antibiotik kita ada yang injeksi kebanyakan injeksi ya seperti Vestrap PC0 ada MedoxiLA ini juga yang long acting jadi satu kali suntik ini sudah langsung bekerja pada saat hari itu ya jadi kesimpulannya dari materi yang sudah saya sampaikan intinya dalam mengoptimalkan manajemen pengembukan domba dan kambing ini kita harus memperhatikan dari segi manajemen pakan pemilihan bekalan lalu juga pentingnya program kesehatan dan biosikuriti ini bisa mendukung dari pengoptimalan manajemen sehingga menghasilkan domba dan kambing performanya yang gemuk dan sehat seperti itu sehingga nanti medifren bisa mendapat keuntungan yang maksimal pula seperti itu sekian dari saya Pak Adit terima kasih sangat lengkap dan memberikan tambahan informasi intinya adalah dengan manajemen pemerhaan yang baik hasil yang optimal untuk usaha pengembukan kambing dan domba akan lebih mudah kita raih terima kasih Bapak Ibu dan medifren sekalian untuk ini tadi kita sudah coba sesi pertama materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Astri terkait pengembukan kambing dan domba kita akan sementara akan break sebentar kurang lebih 5 menit nanti Bapak Ibu dan medifren semuanya bisa bergabung lagi langsung join aja di live stream medion ya untuk siang hari ini nanti disitu kita akan coba bahas satu persatu pertanyaan yang sudah Bapak Ibu medifren sekalian mengirimkan nanti jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab akan coba kami jawab via email oke sampai berjumpa lagi 5 menit yang akan datang terima kasih Bapak Ibu dan medifren sekalian selamat bergabung kembali di live stream edukasi online medion pada kesempatan siang hari ini kita sudah memasuki sesi yang kedua untuk sesi tanya jawab jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke email cs.medion.co.id sudah coba kami pilah-pilah akan coba kami jawab di sesi yang kedua ini untuk Bapak Ibu medifren sekalian yang mungkin belum bergabung ayo segera bergabung biar kita bisa menambahkan waktu menampau penguasaan dan informasi update terkait pengembukan gambing dan domba oke mungkin untuk menyingkat waktu kita coba mulai untuk pertanyaan pertama ya Mbak Danastri ya ini ada salah satu pertanyaan dari medifren terkait silase Mbak Danastri pembuatan silase itu hanya menggunakan hijauan rumput saja tanpa campuran bahan lain atau ada campuran bahan lain Mbak Danastri untuk pembuatan silase silahkan saya jawab ya Mas Adi jadi kalau silase ini yang kita tahu kan dia pakan hijauan yang mengalami proses fermentasi dia sifatnya jadi anaerob tanpa udara di tempat yang tertutup seperti itu nah kalau bahannya sendiri kalau silase memang hijauan kalau hijauannya itu bisa apa saja mau hijauan atau rumput-rumputan bisa misalkan rumput jajah rumput lapang rumput potong kayak gitu nah itu bisa ada campurannya juga dengan daun-daunan nah setelah itu nanti kualitas dari silasenya itu tergantung juga dari si kondisi rumput-rumputannya dan juga nanti ada penambahan zat apa bahan-tambahan nah itu biasanya yang memang bahan yang memicu terbentuknya suasana asam di dalam si silase tersebut bisa ditambahkan misalnya tetes atau sumber energi seperti dedak terus jagung nah itu bisa memicu suasana asam yang lebih cepat sehingga silasenya bisa terbentuk lebih optimal seperti itu jadi tidak hanya hijauan yang biasanya saja tapi bisa ada campuran hijauan lainnya gitu jadi memang masih bisa ditambahkan seperti tetes tepu dan juga dedak juga gitu ya Mbak Yan dan juga yang utama adalah suasaranya harus anaerob tadi ya agar tercipta fermentasinya optimal betul oke terima kasih kita coba lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini terkait kondisi kambing jadi kambing terlihat lesu karena nafsu makannya menurun bagaimana cara meningkatkan kembali nafsu makannya dan produk vitamin apakah yang biasa atau bisa diberikan untuk kambing yang nafsu makannya sedang menurun ini nah kalau kambing atau maupun domba itu misalkan nafsu makannya turun sebenarnya memang tidak langsung bisa di judge dia sakit tapi bisa juga memang karena kondisi lingkungannya dia menyebabkan dia lemah dan lesu sehingga dia nafsu makannya menurun bisa dari kondisi lingkungannya yang tidak nyaman atau misalnya dia stress bisa juga stressnya karena perubahan pakan yang mendadak nah itu bisa menyebabkan dia nafsu makannya turun dan dia lesu seperti itu nah berarti apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan nafsu makannya berarti kita harus mengkondisikan kenyamanannya dulu sekandangnya terus dari perubahan makannya berarti harus bertahap kita kembalikan lagi ke hijauan yang dia memang dasarnya dia mau makan hijauan terus nanti demi sedikit demi sedikit misalnya mau ditambahkan konsentrat berarti dia bertahap terus kondisikan kandang dia selalu bersih tidak lembab terus juga nyaman sirkulasi udaranya juga bagus nah setelah itu bisa juga dibantu dengan pemberian vitamin suplemen ya tadi yang seperti injeksi vitamin B kompleks atau misalnya secara cepok dengan Vita B Blex bolus nah itu bisa diberikan untuk meningkatkan nafsu makannya seperti itu atau misalnya ditambahkan dipakannya ditambahkan mineral itu juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan mineral fit suplemen bisa meningkatkan nafsu makan dan juga meningkatkan produktivitasnya jadi mengoptimalkan dari segi pakannya nanti dijadikan daging seperti itu begitu Pak Adit ya terima kasih jadi intinya camping itu harus kita kondisikan yang nyaman ya tadi ya cukup istirahat kemudian nutrisinya juga terpenuhi dan kalau untuk produk-produk yang bisa atau vitamin yang bisa digunakan salah satunya yang lebih kompleks untuk injeksi lebih kompleks itu untuk bisa membantu untuk meningkatkan nafsu makan entah dia adalah lelah ataupun pasca pengobatan baik berikutnya pertanyaan yang nomor tiga bagaimana cara membahasmi lalat yang banyak di kandang domba ini ternyata di kandang domba juga banyak keluhan terkait lalat kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mengantisipasinya lalatnya kalau ini memang sudah masalah umum kalau misalnya di kandang memandang ayam kandang domba itu pasti banyak lalatnya karena kan memang ada bau dari si VSS itu yang dengan kondisi yang lembab juga itu bisa menarik lalat banyak berarti sebelum kita membahasmi lalatnya berarti kita harus mengatasi penyebab si lalat itu datang jadi kita harus mengoptimalkan sebaik mungkin kebersihan kandangnya agar tidak memicu si lalatnya itu bisa datang kembali walaupun kita bahasmi dengan obat misalkan si kondisi kandangnya tetap basah atau misalnya berbau berarti kan tetap aja si lalat itu akan datang lagi akan ada banyak datang lalat yang lain seperti itu jadi makanya dari awal kita harus kondisikan dulu kandang itu bersih dari kotoran dibersihkan setiap hari terus penampungan si VSC juga harus sebisa mungkin harus jauh dari kandang sehingga tidak banyak bau yang menyebar di kandang seperti itu nah untuk membahasmi dari si lalatnya misalkan banyak lalat dewasa yang berkeliaran di kandang itu di Medion kita ada produk Flytox dan Delatrin yang tadi juga Delatrin ini untuk membahasmi para sekeluar seperti lalat dan putu ada juga kita Flytox ini untuk disemprotkan untuk membahasmi mematikan si lalatnya yang lalat dewasa ini bisa menggunakan Flytox gitu Pak Adit jadi memang yang utama itu sebenarnya kita membersihkan atau menjauhkan sumbernya ya tadi ya sumber dari lalat itu kemudian baru kita coba menggunakan produk seperti Flytox dan Delatrin untuk mengurangi aparan lalat yang ada di lingkungan kandang ya oke coba saya masuk ke pertanyaan yang keempat ini dari Medifren ada yang menyampaikan di wilayah kami yang suhunya tinggi jadi dataran rendah berapa minimal jarak lantai kandang dari tanah yang baik dan sebaiknya di bawah kandang itu harus dipeton atau tanah biasa karena kadang seringkali ada yang bingung kalau di tanah biasa kan harapannya cairan kotoran masuk turun atau sebaiknya di beton malah biar lebih higienis mungkin dari Mbak dan Astri ada saran seperti apa kalau mau itu di wilayah dataran tinggi atau rendah sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk si prinsip bawah kolong kandangnya ya sebenarnya kalau misalnya idealnya kita membuat kolong kandang itu sebaiknya dipastikan dia bisa kita sebagai petrake itu mudah dalam pembersihan fesis di bawahnya jadi mau itu memang minimal sebenarnya 50 cm ya 50 cm dari lantai ke atas ke lantai panggungnya itu minimal banget jadi mungkin kita bisa ngolong gak bersihin pakai sapu atau gimana nah kalau yang lebih idealnya lagi itu setinggi manusia jadi pekerjanya itu tinggal ngolong ke bawah dan kita bisa mengangkat si fesis dan alasnya seperti itu jadi memudahkan pembersihan asalkan si pekerjanya itu mudah dalam pembersihannya seperti itu nah kalau untuk penggunaan lantai bawah panggung itu mau gimana itu beton atau misalnya tanah sebenarnya kalau di lapangan sendiri banyak yang menggunakan tanah ada juga yang menggunakan beton tapi untuk efektivitas lebih kebersihan dan dari baunya itu lebih diajurkan mending tanah karena kalau misalnya tanah itu misalkan basah kita bisa si fesis atau misalnya urinnya itu bisa langsung terurai tanahnya kalau misalnya ditambahin dengan jerami itu bisa menyerap si kelembapan dari sifesis atau misalnya urinnya beda lagi kalau misalnya dengan beton sebenarnya ada juga yang menggunakan beton tapi memang kekurangannya beton atau semen itu dia dalam membersihkannya mudah tapi baunya itu akan semakin lama semakin menempel di si betonnya jadi memang baunya itu yang tidak bisa kita hindari susah untuk dibersihkan pada beton makanya lebih optimal lagi mending tanah aja biar si fesis dan urinnya itu bisa terserap dan terurai di tanah jadi membantu kita dalam proses pembersihannya tapi tetap harus dibuat rada miring biar tidak terlalu menumpuk di satu titik seperti itu terus tambahan lagi Pak Adit untuk yang misalnya kandangnya suhu tinggi ya tadi kan Medifren bilang daerahnya memang cukup dataran rendah jadi daerahnya panas mungkin saya bisa sarankan dari segi manajemennya terlepas dari dia bentuk lantai panggungnya bisa juga kita mengkondisikan misalnya memberikan air minum yang segar agar si ternaknya itu tidak mudah dehidrasi dan stres lalu juga bisa dari segi pemberian suplemen bisa penambahan mineral atau misalnya vitamin ini bisa diberikan tadi ada mineral suplemen ini untuk meningkatkan stamina dan juga mencegah stres selain itu juga bisa memberikan vitamin seperti vitamin B kompleks agar dia tidak mudah sakit dan juga proses metabolismenya tetap optimal seperti itu dari segi yang tadi lantai kandang terima kasih Mbak Danastri jadi memang masing-masing mau beton maupun lantai tanah punya keunggulan jadi kalau beton tadi lebih mudah dibersihkan namun namanya adalah kadang-kala bau urinya tidak mudah terserap sehingga malah justru menempel di beton tapi kalau kandang tanah alasnya tanah itu lebih langsung terserap ke bawah tapi tetap harus dipertimbangkan meskipun menggunakan lantai tanah tapi pemiringannya harus diperhatikan kemudian untuk masalah ketinggian dari kandang pagung itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita ataupun peternak itu yang penting adalah mudah dalam pembersihannya jadi jangan sampai terlalu tinggi ataupun terlalu pendek jadi yang penting nyaman dan mudah dibersihkan karena kalau terlalu tinggi juga tidak efisien terlalu rendah juga sulit dibersihkan dan juga bau dari kotoran terlalu masuk bisa masuk ke kandang kalau terlalu pendek oke masuk ke pertanyaan berikutnya ini dari Mary Frank yang pertanyaan nomor 5 bagaimana solusinya peternakan bomba yang terlanjur dekat dengan perkotaan atau pemukiman karena disini sudah sering ditegur bahwa kandang yang merupakan ini hampir semua kandang ya entah kandang bomba ataupun bungkas ya banyak sekali masalah seperti ini mungkin dari Mbak Danastri ada saran untuk mengatasinya karena sudah terlanjur nih sudah terlanjur jadi kandangnya berarti mendapatkan keluhan atau komplain dari lingkungan sekitar ini kalau misalnya masalah tadi yang komplain itu memang berarti kan fokusnya itu dipengurang atau meminimalisir bau dari si kandang itu misalkan si kandangnya memang sudah terlanjur dibangun dan tidak ada halangan dalam sirkulasi aliran udaranya berarti kita harus fokusnya lebih ke pembersihan pesesnya nah disini tadi yang sudah saya jelaskan misalkan Medifrent itu menggunakan kandang panggung berarti saran saya gunakan alasnya tanah saja karena dia lebih menyerap bau dan misalnya basah dari si peses atau misalnya urin si domba kambing tersebut nah karena bau itu sebenarnya kalau sapi maupun domba dan kambing memang baunya khas ya beda sama ayam juga dia bisa kalau misalnya menyebar kemana-mana juga mengganggu dari lingkungan dan juga mengganggu dari apa namanya si amonianya itu bisa menyengat gitu nah makanya kalau dari Medion sendiri kita ada produk namanya Amotrol Amotrol ini untuk bisa mengikat si bau amonia yang di dalam kandang sehingga lebih minimalisir si bau kandang tersebut seperti itu nah Amotrol ini kan isinya ekstrak yuka jadi dia memang sifat kerjanya itu mengikat bau agar si baunya itu tidak menyebar di sekitar lingkungan kandang dan bisa diberikan setiap hari biasanya kalau untuk kandang domba dan kambing ini bisa diberikan dengan cara disemprot di kandang disemprotnya ke arah fesisnya biar fesisnya tidak terlalu bau atau misalnya dicampurkan ke pakan juga bisa seperti itu bisa dilihat nanti disesuaikan lagi dengan di aturan pakai di leafletnya seperti itu karena ini Amotrol dari bahan herbal jadi dia lebih aman dan diberikan ke domba dan kambing itu bisa diberikan setiap hari untuk solusi tadi misalkan misalnya kandangnya sudah terlanjur di daerah pemukiman misalnya seperti itu ini bisa membantu untuk lebih mengurangi si bau tersebut begitu jadi memang tadi yang utama kita memang harus kebersihan kandang terutama harus kita perhatikan kemudian juga alaskan yang tadi kalau tanah bisa lebih terserah kotorannya kemudian kalau terlanjur kita kalau di medium kita ada produk Amotrol ini memang fungsinya untuk mengikat amonia jadi dia juga dua sistem kerja bisa via sambur pakan atau juga bisa disemprotkan jadi kalau di pihak pakan itu keuntungannya dua jadi selain meningkatkan penyerapan nutrisi juga untuk mengurangi amonia jadi kita bisa melakukan dua hal jadi bisa disemprotkan ataupun bisa disemprotkan dengan pakan kemudian saya coba masuk ke pertanyaan terakhir yang ini waktu kita juga cukup terbatas jadi yang pertanyaan nomor 6 bagaimana cara mengatasi mencret pada kambing ini yang penyakit cukup umum ya yang ada di kambing Mbak Danastri mungkin bisa dibantu caranya atau solusi yang bisa dijalankan oleh para peternak untuk mengatasi mencret yang terjadi pada kambing dan domba mereka kita tahu bahwa ternak domba dan kambing itu juga pasti ada penyakit infeksi pencernaan seperti mencret atau diare nah itu penyebabnya kan bisa ada dua ada karena manajemen yang tidak optimal atau memang karena penyakit nah kalau manajemen yang tidak optimal berarti kan bisa disebabkan karena kandangnya yang lembab basah terus banyak bibit penyakit terus kandangnya juga kurang terkena sinar matahari nah itu juga bisa memicu dari kondisi yang kandang yang lembab seperti itu atau misalnya populasinya yang terlalu padat di kandangnya sehingga banyak kotoran yang menumpuk yang tidak terbuang gitu tidak terbersihkan seperti itu nah itu bisa memicu timbulnya bibit penyakit yang lebih banyak seperti itu nah kalau misalnya dari penyakit nah nanti ini penyakit bisa ada karena toksidiosis atau kolibasilosis atau misalnya cacingan itu juga bisa menyebabkan diare sebenarnya nah makanya penangannya harus cepat karena kalau misalnya diare itu kan memang dia banyak cairan tubuh yang keluar dan nutrisi yang dari makannya juga tidak akan seserat sehingga si domba dan kambing itu akan semakin lemah dan juga nanti akan bisa sampai menimbulkan kematian nah makanya untuk penanganannya kalau misalnya ada domba dan kambing yang diare berarti dari awalnya harus dipisahkan terlebih dahulu sudah pasti itu di kandang isolasi kandang isolasinya juga harus yang bersih yang nyaman terus sudah itu pemberian pakannya harus diperhatikan nutrisinya kualitasnya dari segi kebersihan dan kelembapannya harus dilihat terus jaga kebersihan kandang jadi si kandangnya dibersihkan tadi yang materi organiknya benar-benar harus bersih lalu di desinfeksi dengan desinfektan terus hindari pokoknya kandang yang kotor dan bece karena itu bisa menimbulkan lembab dan bibit penyakit seperti itu terus kalau misalnya pengobatan dia terkena infeksi pencernaan itu bisa diberikan antibiotik antibiotiknya kalau di kita kan misalkan ada medoxi LA ada medoxi L ini yang kayak di program kesehatan kita ya disini antibiotik yang bisa diberikan untuk gangguan pernafasan dan pencernaan seperti medoxi long acting atau kita juga ada yang terbaru ada gimoxi LA itu isinya amoksisilin dan dia juga bersifat long acting jadi dalam sekali suntik bisa langsung bekerja seperti itu kalau misalnya cacingan cacingan tadi berarti harus diberikan obat cacing seperti womzolka atau nemasolka kalau misalnya koksidiosis koksidiosis berarti dikasih obat anti koksid seperti kita ada tolpradex itu juga bisa diberikan pada domba dan kambing seperti itu nah kalau misalnya virus kan memang misalnya ada ya amit-amit ada penyakit virus yang menyebabkan diare gitu berarti kan kita gak bisa mengobatinya dengan antibiotik berarti harus lebih ke penanganan kondisi si ternaknya agar dia masih stabil dengan pemberian vitamin atau suplemen dan juga lebih ke tindakan mengurangi penyebabnya nah itu penyebabnya itu seperti kita bisa biosekurity atau dari pembersihan tempat pekan tempat minum kandang nah itu juga harus diperhatikan dan juga kalau misalnya memang dia diare kan tadi berarti cairan yang terbuang itu lumayan banyak cairan tubuhnya nah berarti kita bisa memberikan infus infusan elektrolit untuk meningkatkan kembali cairan tubuhnya kita untuk mencegah dehidasi nah sebagai tambahan aja kalau misalnya memang domba dan kambing tersebut harus diberikan obat injeksi itu sebaiknya menghubungi langsung ke dokter hewan jadi harus dokter hewan atau tenaga medis yang memang sudah ahli untuk menyuntik untuk domba dan kambing tersebut jadi bisa langsung diobati sama dokter hewan begitu pak terima kasih jadi memang terkait diare ini bukan hanya masalah obatnya saja ya tapi kita juga harus perhatikan faktor-faktor penyebabnya apa misalnya makan yang gombak atau kotoran yang menunggu kurangnya matahari yang masuk ya itu juga atau juga bisa dari bahan pakan yang basah sehingga menimbulkan cacingan yang masuk jadi memang itu semua harus dicek diatasi dulu baru kalau memang setelah itu bisa kita atasi kita coba kurangi faktor utamanya kita bisa menggunakan antibiating misalnya jimok tadi yang masuk itu meruas atau juga bisa menggunakan kalau kita melihat ini aranya cacingan kita bisa menggunakan bomzol ya tadi ya untuk pengobatan robat cacingan mungkin kalau masih ada apa saya tanya satu pertanyaan lagi ya Mbak Danastri ya ya boleh pak satu lagi ini yang cukup banyak ditanyakan dan banyak juga diaplikasikan jadi apakah kambing dan domba itu bisa diberikan pakan sistem komboran ini banyak saya lihat juga banyak di lapangan yang mengaplikasi seperti ini tapi mereka juga di satu sisi takut pakan basah tapi di satu sisi mereka melihat palatabilitas atau konsumsi pakannya cukup kuat kalau di sistem komboran mungkin ada saran dari Mbak Danastri sebaiknya seperti apa sebenarnya banyak peternak yang masih menggunakan sistem komboran ini atau misalnya sistem pakan basah ya jadi memang dia keuntungannya dia bisa meningkatkan palatabilitas jadi meningkatkan nafsu makansi domba dan kambingnya nah tapi sebenarnya kunci dari pemberian pakan komboran itu intinya dia tidak boleh yang terlalu basah jadi masih yang tidak terlalu cair banget gitu ya masih ada teksturnya dan pakannya tersebut intinya harus cepat habis nah makanya biasanya kalau karena kan kalau misalnya pakan yang basah dan dia masih sisa itu bisa menimbulkan jamur dan nanti akan sia-sia kebuang pakannya seperti itu makanya kalau misalnya pemberian pakan komboran itu banyaknya memang peternak yang populasinya tidak terlalu banyak jadi masih bisa dikontrol untuk pemberian pakan komboran tersebut jadi populasinya ya sekitar di bawah mungkin puluhan ya puluhan sekitar 10 ke atas gitu tapi kalau misalnya sudah lebih dari 100 ekor nah itu untuk pakan komboran sendiri sebenarnya tidak efisien karena nanti tidak akan terkontrol dari segi kebersihan pakannya kalau misalnya pakannya memang tidak habis seperti itu jadi memang prinsipnya dia harus segera habis dan biar tempat pakannya selalu bersih begitu begitu pak oke seap terima kasih banyak mbak danastri atas jawabannya tadi ada sekitar 7 pertanyaan yang kita jawab ya karena memang sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi minta maaf sebelumnya untuk pendifens kalian kita belum bisa menjawab semuanya nanti ada jika ada pertanyaan yang belum terjawab akan coba kami jawab via email kemudian sebagai bentuk terima kasih atas atensi dari bapak ibu dan medifair sekalian di acara live stream yang hari ini kami akan mengadakan giveaway ya jadi karena ada souvenir hadiah dari kami caranya bapak ibu dan medifair sekalian cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang barusan kita sampaikan terkait pengelukang kambing dan lomba nanti akan setelah acara ini nanti akan muncul pertanyaan di e-history medior nah disitu nanti silahkan bapak ibu medifair sekalian menjawab pertanyaannya itu nanti bagi yang beruntung akan kami hubungi dari tim medior akan menghubungi via e-history dan jangan lupa untuk follow ya medior.id dan juga jangan lupa untuk subscribe website-nya kami yaitu di www.medior.co.id oke terima kasih ibu dan astri dan juga terima kasih juga Pak Adif atas waktunya semoga acara hari ini sangat bermanfaat buat kita semua akhir kata sampai jumpa di astri media berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih